Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya sahabat petani kecil channel Ini akan saya paparkan tentang dosis penggunaan biosyaka pada beberapa tanaman Ini sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Kementan Dijen Tanaman Pangan Pada bulan April 2023 Apa aja? Ini yang pertama adalah Nomor 1, penggunaan biosyaka untuk tanaman padi Penyemprotannya ada 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dari penyemprotan yang pertama 8 hari setelah tanam Yaitu dosisnya 40 ml Kemudian 15 HST 40 ml 22 HST yang ketiga 40 ml 32 HST 40 ml 42 HST 40 ml 52 HST 40 ml 62 HST 40 ml Keterangannya penyemprotan dengan pengkabutan tidak boleh basah Kemudian pada persemayan padi Ada aplikasinya 2 kali Yaitu pas perendaman benih Dosis biosyakanya 10 ml Per 10 liter air 2 hari sebelum pindah tanam disemprot biosyaka 20 ml per tangki Untuk penggunaan biosyaka Untuk tanaman jagung dan sergum Ini juga seperti padi tadi Yaitu 7 kali penggunaan Namun harinya yang berbeda Umur tanaman 8 Yang pertama Dosisnya sama 40 ml Kemudian 18 28 38 48 58 68 Hari setelah tanam Sama penyemprotan Mengkabut dan tidak boleh basah Kemudian penggunaan biosyaka Untuk kedelai dan aneka kacang-kacangan Ini juga 7 kali dalam 1 kali tanam Yang pertama Umur 8 hari setelah tanam Dosisnya 30 ml Kemudian usia 18 hari 28 hari 38 hari 48 hari 58 hari 68 hari Masing-masing 30 ml Penyemprotan dengan penggabut dan tidak boleh basah Penggunaan biosyaka untuk upi jalar dan porang Ini juga 7 kali penyemprotan Umur tanaman 8 hari setelah tanam Ini dosisnya adalah 15 ml Kemudian penyemprotan yang kedua 18 hari setelah tanam 28 HST 38 HST 48 HST 58 HST 68 HST Masing-masing 15 ml Dengan penyemprotan Pengkabutan dan tidak boleh basah Yang kelima penggunaan biosyaka untuk ubi kayu atau singkong Ini penyemprotan sampai 9 kali Umur tanaman yang pertama penyemprotan adalah usia 30 hari setelah tanam Dosis biosyakanya adalah 30 ml Kemudian penyemprotan yang kedua 60 hari setelah tanam Berarti 1 bulan sekali ya ini Bulan berikutnya 30 ml Kemudian bulan ketiga 90 hari setelah tanam 30 ml Kemudian bulan keempat 120 hari setelah tanam 30 ml Kemudian yang kelima 150 hari Ini 30 ml 6 180 hari Ini dosisnya adalah 50 ml ditambah 20 ml Kemudian yang ketujuh 210 hari setelah tanam ini 50 ml Kemudian yang kedelapan dan kesembilan Ini juga 50 ml Keterangannya sama Penyemprotan dengan pengkabutan dan tidak boleh basah Nomor enam Penggunaan biosyaka untuk cabai dan sayuran Yaitu 5-10 ml Biosyaka dicampur dengan air sampai dengan 16 liter atau 1 tanggai spray Penyemprotan dengan pengkabutan tidak boleh basah Interval 4 hari sekali Kemudian penggunaan biosyaka untuk bawang merah Bawang merah penyemprotannya sampai 13 kali Yaitu mulai umur 5 hari 10 hari 15 hari 20 hari Berarti setiap 5 hari sekali Setiap 5 hari sekali Usia 5 hari ini 10 ml Kemudian Kesemprotan yang kedua Dosisnya 15 ml 15 hari setelah tanam Atau penyemprotan yang ketiga ini 15 ml Kemudian 20 ml 20 ml Dan yang berikutnya Yang ke enam sampai ke tiga belas ini Dosisnya 25 ml Sama penyemprotannya dengan mengkabut dan tidak boleh basah Kemudian yang ke delapan Penggunaan biosyaka untuk tanaman buah dan perkebunan Tanaman sawit, karet, durian, alpukat dan tanaman tahunan Atau buah musiman lain Yang masih terjangkau dengan penyemprotan daun Berarti ini yang nomor satu ini Disemprotkan pada daunnya Itu dilakukan penyemprotan dengan dosis 30 ml Pertangki Dengan interval minimal 15 hari sekali Atau paling lama 2 bulan sekali Penyemprotan dengan pengkabutan tidak boleh basah Kemudian yang kedua Untuk tanaman sawit, karet, durian, alpukat dan tanaman lain Yang sudah tinggi Tidak memungkinkan semprot daun Maka penyemprotan dilakukan pada bagian bawah dan bawah tanaman Dengan dosis 100 ml sampai 200 ml per tangki Dengan penyemprotan 5 atau 8 tangki Untuk luasan 1 hektar Dilakukan pada interval 2 sampai 4 bulan sekali NB Untuk semprot media bawah tanaman Dan boleh ditambahkan pupuk kimia maksimal 5 sendok makan Kemudian nomor sembilan Penggunaan biosyaka untuk tebu Perlakuan biosyaka untuk tanaman tebu Cara aplikasi biosyaka pada tebu yaitu Penyemprotan dilakukan dengan dosis 40 ml biosyaka Plus 1 sendok MPK Per tangki 15 liter Penyemprotan dengan pengkabutan tidak boleh basah Dengan interval 15 hari sekali Penyemprotan dengan pengkabutan dilakukan Sampai petani memungkinkan untuk penyemprotan di lahan tebu tersebut Mempertimbangkan kerapatan populasi tebu Demikian Tentang Dosis Biosyaka pada beberapa tanaman Yang tertulis pada SOP Penggunaan biosyaka Kurang lebihnya menemaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh